Bismillahirrahmanirrahim 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 Rasulullah SAW itu adalah merupakan wasitah Jibril fil ilim Merupakan perentara Jibril untuk mendapatkan ilmu Yang telah diberikan isyarat oleh Allah Jibril pertamanya tidak tahu apa itu wahyu Karena ada Nabi Muhammad tidak mengetahui apa itu Al-Quran Karena ada Nabi Muhammad akhirnya dapat ilmu Al-Quran dari Allah SWT Berarti Nabi perantara untuk mendapatkan Jibril itu ilmu tentang wahyu Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW Bukan berarti Jibril mengajari Nabi Muhammad tidak Nabi Muhammad itu yang memang untuk diturunkan Al-Quran Jibril mendapatkan ilmu Al-Quran adalah berkat Nabi Muhammad SAW Karena Nabi Muhammad SAW Kenapa dia adalah asal Karena Nabi itu asal Al-Quran itu asal Al-Quran isyaratun wa'antal maksud Nabi wal asal Karena itu para ambiya itu semuanya adalah nuwab Rasulullah Mereka adalah pengganti Rasulullah Wa nabi imamuhum Nabi imam mereka Kenapa kau tidak datang Pertama Rasulullah SAW Bila anda Nabi mukammiluhum Karena Nabi yang menyempurnakan mereka Nabi yang menyempurnakan Para ambiya wal murussalin Karena itu Nabi SAW menyatakan Para ambiya mengajarkan akhlak semuanya Nabi adalah mutim Mutammim Nabi yang menyempurnakan akhlak tadi itu Beliau imamnya Karena itu setiap para ambiya Mereka yukmin Bi sayyidna Muhammad SAW Kullu Nabi yukmin biandahu Biandah siyidna Muhammad imamuh Setiap para Nabi Itu mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah imam mereka Dan mereka mengetahui Dan setiap Nabi Mewasiatkan kepada umatnya Untuk beriman kepada Nabi Muhammad S.A.W Karena beliau adalah imamnya para ambiya Karena itu Kalau orang masuk dalam hakikat Ya raun Ya raunakulla syi'in An Nabi SAW Dalam hakikat Nabi Dalam setiap segala sesuatu Hakikatul Nabi Fi kulli syi'i Lianna huwal asal Jadi gambarannya begini Kenapa kita disuruh Mengucapkan Assalamualaika ayyuhan Nabi Warahmatullahi wabarakatuh Dalam salat Dengan kaful khitab Dengan kaful khitab Karena haqiqatul wujud Semuanya adalah kembali kepada Nabi S.A.W Jadi Allah menciptakan itu semuanya adalah Oh ini adalah untuk Rasul S.A.W Hatta khalagal jannah wannar Surga itu Bagi orang yang beriman kepada Nabi Bagi atba'in Nabi Mengikuti Nabi Bagi para ambiya Yang imamuhum adalah Nabi Muhammad Bagi para umat ambiya Yang nabi-nabi mereka Imamnya adalah Nabi Muhammad Semuanya untuk Nabi Muhammad Wannar adalah Untuk orang-orang yang musuh kepada Nabi Muhammad Dibang kaful S.A.W Para umat-umat yang dulu Fir'aun semuanya Masuk karena Menggufuri Nua'b Penggantinya Nabi Muhammad Yaitu para ambiya sebelumnya Kenapa? Karena para ambiya itu Adalah pengikut Rasulullah S.A.W nie Wa'alihi wa sahbihi Wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi wa salam Ia'ala Nabi Sayyiduhum Ia'ala Nabi Amah Imamuhum Karena itu Setiap melihat sesuatu Mereka akan mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Alhadirul wujud Li wujud Hakikah wujudihi Sallallahu Alaihi Wasallam Fisa iril wujud Hakikat wujudihi Sallallahu Alaihi Wasallam Lisa iril wujud Hakikat wujudnya Nabi itu Pada segala Yang wujud Karena ambiya Para ulia Itu adalah Madharmi mazahiri Nabi Para ulia Madharmi warai Nabi Para ambiya sebelum Nabi Madharmi mazahiri Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Wa Sahabihi Wa Sahabihi Wasallam Karena itu Mereka para ambiya Tadi itu Itu adalah Percikan daripada Cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Dan setelah Nabi Para ulia Tidak ambiya Mereka juga Percikan daripada Cahaya Nabi Muhammad Sallam Kuluhum Rasulillahi Multamisun Warfamnal Bahri Au Rashfan Minat Minat Diami Sehingga mereka Kalau melihat Ada orang yang soleh Ingat Ini gak mungkin Jadi soleh Kecuali karena Berkat Nabi Muhammad Kalau ketemu dengan Nabi Muhammad Kalau ketemu dengan Nabi Dengan Ru'ya itu Nabi Muhammad Padahal hadith sahih Menyatakan Menra'ani Filmanami Fasayarani Fil Fil Yaqadah Siapa orang yang melihat Aku dalam Manam Maka akan melihat Aku dalam Yaqadah Dalam Yaqadah Ya prosesnya Yaqadah Pertama Ru'iyah Manamiya Setelah itu Ru'iyah Khayaliya Setelah itu Ru'iyah Mithaliya Setelah itu Ru'iyah Gawaniya Setelah itu Baru Ru'iyah Yaqadah Setelah itu Baru Ru'iyah Ru'iyah Yaqadah Orang kalau sudah Ru'iyah Itu Nabi Yaqadah Ini sama orang Kalau diajak bicara Gak mau Jawab Gak bisa jawab Bukan berarti Tidak mendengar Bukan berarti Tidak mendengar Kenapa? Karena tidak ada Alad Wa'ahab ilaihi Min Ru'iyatihi S.A.W. Karena kalau orang Sudah ketemu dengan Nabi Tidak ada yang lebih nikmat Daripada itu Di dunia ini Karena itu Dia tidak akan Mau menjawab Apapun Dia akan Tidak tertarik Dengan apapun Tidak akan menolai Dengan Dengan apapun Kalau orang ingkar Dengan Ru'iyah Nabi Yaqadah Yang ingkar Dengan hadith sahih Wah itu nanti Ada di akhirat Kalau di akhirat Ru'iyah Nabi Yaqadah Walaupun Tidak Mimpi Semuanya bisa Ketemu dengan Nabi S.A.W. Itu Fit dunia Gablal akhirah Itu Fit dunia Gablal Gablal akhirah Kasian Kalau sudah dia ingkar Tidak mungkin Dia akan mendapatkan Itu semuanya Tidak mungkin Sama dengan Anak-anak kecil Suruh belajar Supaya jadi alim Dia ingkar Tidak mungkin dong Akan jadi alim dia Tidak mungkin Akan jadi Alim Ilmu yang demikian Ini Dawgi Ilim Dawgi Ilim Dawgi Itu bukan Seperti ilmu Yang lainnya Ilim Dawgi Itu tidak mungkin Akan bisa Diceritakan Karena itu Harus ada Syekh yang Menyampaikan Kepada ilim itu Kalau begitu Ya jangan Banyak bicara Karena itu Syaratnya Khidir Kepada Nabi Musa Untuk sampai Kepada itu Kalau Ngikut sama aku Jangan banyak Tanya Kalau sudah Waktunya Baru Tak kasih tahu Bahwa Aku akan Ajarkan Kepada Jangan Terburu-buru Akhirnya Menghukumi Akhirnya Tidak tahu Hakikah Karena Tidak mungkin Akan bisa Diterangkan Kepada orang Yang belum Sampai Kepada itu Ini anak Masih kecil Umur 3 tahun Inti cerita Ini nikmatnya Zuach Tidak mungkin Akan bisa Nyampe dia Dia tidak akan Tertarik Dengan itu Semuanya Kenapa Karena belum Sampai Masanya Nah ditunggu Kalau sudah sampai Masanya baru Inti Ahsan Zuach Kamu akan Mendapatkan Lada itu Dan ini Ini semuanya Adalah gambaran Bahwa Tidak mungkin Seseorang itu Akan menyampaikan Akan sampai Kepada Dok Kecuali Kalau sudah Pada Masanya Pada Waktu Pada Waktunya Jangan Terburu-buru Jangan Terburu-buru Seperti Ceritanya Seseorang Yang Indin Indin itu Apa Impotent Dia tanya Kepada Temennya Apa Lada itu Zuhat Apa Kata dia Kalau dulu Anda kenal Intini Indin Arafnat Annaka Indin Annaka Indin Walakin Al-an Arafnat Annaka Indin Wa Ahmak Dulu Anda Mengataui Kamu adalah Indin Orang Yang Impotent Tapi sekarang Anda tahu Inti dua Inti Impotent Dan Goblok Ada Ilim Dogi Ini Bukan Bisa Diceritakan Kalau Inti sudah Waktunya Inti sudah Sembuh Inti Inti bisa tahu Tidak bisa Diceritakan Itu semuanya Dogi Wilayah Juga Begitu Rukyatun Nabi Juga Begitu Juga Begitu Kalau Belum Inti Sampai Jangan Ingkar Kalau Belum Sampai Jangan Jangan Ingkar Karena Itu Kadang Kadang Orang Tadi Kelihatan Payah Tapi Ternyata Disitu Ada Kenikmatan Kelihatan Payah Tapi Disitu Ada Kenikmatan Tuh Lihat Bagaimana Orang Yang Giat Belajar Dia Melojak Dia Ngapalkan Dia Itu Tapi Disitu Kenikmatannya Dia Tapi Ketika Anak Kecil Dia Kenikmatannya Main Klereng Main Sepak Bola Main Itu Dan Dia Menikmati Itu Ada 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 Sampai Tidur Malam Dia Mengapalkan Dia Itu Ada Apa Asan Ini Tapi Ketika Sudah Sampai Mertabatun Ilm Kedudukan Ilmu Ini adalah Yang lebih Nikmat Daripada Itu Itu Semuanya Karena Itu Kalau Bagi Mereka Bukan Kenikmatan Itu Ini Semuanya Ketemu Dengan Rukyatun Nabi Rukyatun Nabi Sallallahu Kita Belum Sampai Kepada Itu Percaya Aja Percaya Kepada Itu Semuanya Mudah-mudahan InsyaAllah Kita Sampaikan Itu Semuanya Terima Sampai 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 Sampai